Pertanian misalnya di pasar tradisional gitu kan yang ya pokoknya yang harga seikit bayamnya masih bisa Rp2.000, kangkung bisa Rp2.000, kemudian macam-macam produk pertanian yang harganya murah tetapi itu produk dari petani yang menggunakan intensif penggunaan persisida. Kenapa bisa murah? Ya karena produksinya bisa tinggi. Produksinya bisa tinggi karena itu tadi hamanya ditekan terus yakin produksinya tinggi. Sehingga harga melimpah dan bisa murah. Tapi kalau organifat ini itu sedikit atau dari hasil pengalian hama terpadu juga sedikit ya karena tidak menggunakan persisida. Sehingga produknya tidak sesetinggi yang menggunakan persisida. Nah sehingga harus mahal harganya supaya bisa menutup tadi. Kos produksi yang hasilnya tidak banyak. Nah kita tahu dampak negatif penggunaan persisida tadi ya. Jadi persisida ini pelak balik. Kita gunakan besar-besaran karena tadi dengan berbagai kemudahan dan seringkali ya efektif begitu. Nah tapi dampak negatifnya yang luar biasa juga. terbunuhnya organisme non-target ini jelas ya. Luar biasa bukan hanya serangga targetnya tetapi tadi ada musuh alami, ada parasitoid, predator, kemudian ada dekomposer di dalam tanah juga ikut mati. Kemudian resistensi hama. Ini hama-nya itu lambat laun bukan ini ya. Kalau hama yang bersangkutan itu malah resisten. Jadi karena hama yang dituju itu semakin hari, semakin sering terpapar. Sehingga nanti menghasilkan generasi baru yang gennya menjadi resisten terhadap aplikasi persisida yang sama. Kemudian resurgensi hama. Nah setelah ditekan terus penggunaan persisida, ini musuh alaminya habis misalnya ya. Musuh alaminya menjadi berkurang sehingga hama tidak ada saingan dan pada populasi berikutnya akan terjadi letakkan populasi hama. Kemudian ada residu pada produk pertanian. Jelas ini yang saya singgung tadi, aneh gitu aja. Jadi walaupun misalnya tomat sudah seperti dikasih bedak gitu ya, tapi masih dibeli juga, masih dimakan juga. Cukup dicuci katanya di saat ini. Tapi itulah, karena kesadaran kita mungkin masih belum konsumen ya, terutama secara umum. Tapi kalau yang biasa belanja di supermarket misalnya ya, itu pasti memilih produk-produk yang lebih aman, lebih bersih ya, lebih aman dari paparan persisida. Kemudian terjadi pencemaran lingkungan, ini sudah jelas, tadi Prof. Intan juga peninggung. Jadi pesticida bukan hanya di pertanian sebetulnya. Kalaupun di pertanian, lingkungan pertanian tercemar. Kalau untuk memberantas dalam pendapatik ya, sekarang tidak pakai lagi kata-kata memberantas memang, kita menggunakan, mengendalikan. Kalau untuk mengendalikan serangga-serangga di pemukiman misalnya, itu juga sama, pasti ada dampak negatif terhadap lingkungan. Ini sama ya, karena rajin juga. Nah, pengendalian hama terpadu, kenapa harus menggunakan PHT? Pengendalian hama terpadu, ini karena amanat undang-undang RI, ini baru saja disahka 2019 lalu. Jadi perlindungan tanaman dilaksanakan harus dengan PHT. Kemudian pengendalian pesida yang semakin mengkhawatirkan tadi, sehingga perlu dibisain pengendalian hama secara terpadu. Kemudian pengendalian secara tunggal ternyata kurang ampuh menyelesaikan masalah hama. Jadi harus dipadukan, ini sebetulnya yang biasa dilakukan. Kalau masing-masing tidak efektif. Misalnya cara-cara pengendalian dengan peraturan saja, kemudian varietas tahan, tadi para breeder mendesain, menciptakan tanaman yang tahan. Kemudian kultur teknik, cara bercocok tanamnya, secara fisik mekanis, misalnya ada solarisasi tanahnya, mekanisnya misalnya dengan kropiokan dan sebagainya. Kemudian kita gunakan juga pengendalian hayati, dan terakhir seperti ini. Nah ini konsep PHT sebetulnya menempatkan pesisida sebagai teknik pengendalian yang terakhir, apabila cara-cara pengendalian lainnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa mengatasi hama. Nah, kalau pun tidak bisa dilakukan, yang pertama harus didesain dulu, bagaimana cara mengendalikan hama dengan memadukan berbagai cara atau taktik pengendalian ini dengan baik. Sekali lagi, ini untuk mengurangi penggunaan pesisida di dalam agroekosistem. Nah, jadi... Maaf Pak, waktunya 2 menit lagi. Baik, sedikit lagi. Nah, jadi Integrated Pest Management atau PHT ini sebetulnya tujuannya untuk mengoptimalkan potensi alami tadi. Di sini ada insect pathogenic, dematoda, misalnya insect pathogenic fungi, misalnya insect pathogenic bacteria, dan sebagainya ada predator, parasitoid. Jadi, semuanya memanfaatkan secara optimal apa yang ada di alam untuk mengendalikan serangga hama. Nah, ini sebetulnya yang paling ideal menggunakan ini ya, IPM ini. Nah, kenapa PHT tidak berjalan baik di Indonesia? Tadi ya, penghargaan atas produk PHT masih rendah. Tadi ya, masih rendah, harganya masih murah, begitu kan. Masih, pokoknya lebih, masih banyak petani, konsumen yang memilih petani, produk petani yang konvensional, begitu. Kemudian pemilikan lahan yang sempit, sulit untuk menerahkan PHT berbasis landscape. Nah, PHT ini harus skalanya luas, landscape ya. Karena kalau di kita, petani pemilikan lahannya sedikit-sedikit, sehingga kalau menggunakan PHT yang berbasis landscape ini agak sulit ya. Kemudian pemerintah harusnya memberi insentif bagi petani PHT. Kenapa? Karena dia sebagai petani yang juga menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, ini terakhir, bahwa ketidakstabilan agroekosistem mengakibatkan jenis dan kelimpahan serangga semakin tertekan. Kemudian input agrokimia, pesticida, pupuk, JTT, menekan jenis dan kelimpahan serangga. Kemudian yang ketiga, PHT dan organic farming sebagai salah satu cara yang paling rasional untuk mengurangi menurunnya jenis dan kelimpahan serangga di agroekosistem. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila Taufi Kardai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas paparannya yang sangat menarik. Apalagi tadi pada saat saya melihat paparan Bapak tentang kenapa pesticida banyak digunakan, mudah didapat, relatu murah. Saya jadi ingat ke ini Pak, air mineral. Sama dengan air mineral. Hanya pesticida beracun, air mineral tidak. Jadi seakan-akan itu hal yang sangat mudah didapat oleh kita. Dan saya juga terinspirasi begitu Bapak mengatakan hama, tanaman, hama, tanaman. Yang menyebutkan hama itu kita mungkin ya Pak. Sesama serangga mereka nggak tahu kalau ada yang jadi hama di antara mereka. Dan mereka juga tidak berniat tadinya menjadi hama mungkin ya Pak. Karena itu hanya sebutan dari kita sebagai manusia yang merasa dirugikan. Karena merasa disaingi. Disaingi, ya betul Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas paparannya yang sangat menarik. Teman-teman tetap sabar, tunggu. Quiz akan ada di akhir sesi. Kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Satu lagi, the last but not least. Kalau saya melihat CV-nya saya bisa mengatakan Bapak ini hobi sekolah gitu kan ya. Pemateri yang ketiga di hari ini adalah Dr. Insinyur Hermanu Triwidodo MSC. Beliau seorang akademisi dan tenaga pengajar, peneliti di Departemen Proteksi Tanaman serta ketua program studi PASA Sarjana PHT. Selain mengajar, beliau juga memberikan pelayanan kepada petani dan sebagian waktunya dihabiskan untuk melayani petani di seluruh Nusantara. Hal ini makin kuat dengan terpilihnya beliau sebagai ketua umum gerakan petani Nusantara hingga saat ini. Beliau menyelesaikan studi Dokter of Philosophy di bidang keahlian entomologi University of Wisconsin di Medicine USA tahun 1993. Saya katakan kenapa beliau hobi sekolah karena ternyata sekolah S2-nya pun dua kali di Master of Science bidang keahlian biometrika University of Wisconsin Medicine USA lulus tahun 1993 dan Master of Science bidang keahlian entomologi University of Wisconsin Medicine USA lulus tahun 1988 dan menyelesaikan Sarjana Pertanian bidang keahlian proteksi tanaman di Fakultas Pertanian IPB Bogor lulus tahun 1980. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Pertama, pernah menjadi Kepala Unit Pelayanan Informasi Pertanian atau Tani Center IPB 2019 sampai dengan sekarang Ketua Program Studi S2 Pengendalian Hamad Terpadu Sekolah Pasca Sarjana IPB 2017 sampai sekarang Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara 2016 sampai sekarang Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika di KLHK dari 2018 sampai 2022 dan yang lainnya. Luar biasa pengalamannya. Pengalaman mengajarnya pun sangat luar biasa. Pengalaman penelitian beliau berlembar-lembar. Silahkan teman-teman lihat di layar. Luar biasa penelitian terus melakukan riset. Publikasinya pun lebih dari 50 publikasi di jurnal nasional ataupun internasional. Dan yang menarik lagi adalah beliau sangat aktif dan sangat dekat dengan masyarakat yaitu membangun komunikasi dengan para petani dan kelompok-kelompok marjinal menjadi pendiri dan dewan penasihat di berbagai NGO dan kegiatan bersama petani terfokus pada pemberdayaan petani kecil tanaman pangan dan kultikultura untuk memperkuat kemampuan teknis pengelolaan pertanian berkelanjutan. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pelopor PHT dan pertanian berkelanjutan yang dekat dengan petani. Beliau disegani di jajaran instansi pertanian. Pandangan dan sikap beliau juga menjadi panutan bagi sahabat-sahabat organisasi rakyat dan NGO baik di jaringan petani ataupun lembaga swadaya masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Hermano Triwido MSC untuk memberikan paparannya selama tidak lebih dari 20 menit ya Pak ya karena sepertinya para peserta sudah tidak sabar ini untuk menunggu paparan dari Bapak. Silahkan Bapak. Masih mute, Mas Hermano. Masih mute Bapak, mohon di unmute. Masih mute. Pak Hermano, mohon suaranya di unmute dulu. Ah ya. Makasih. Share screennya. Mohon maaf. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Saya malah. Mohon maaf ini memang kaptek sekali. Ini yang sedang di slide 4 mungkin bisa, ya. Saat pertama. Sampu Rasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali karena ini terima kasih pada Hembio, kepada rekan-rekan di Umpad. Saya dikasih kesempatan sejarah terakhir dengan Pak Intang, Pak Sudarjat. Seringkali juga salah menyebut Pak Sudarjat, Pak Sudarjat. Jadi ini juga jadi kami jadi nyambung ceritanya. Kemarin sempat untuk memang membagi tugas. Saya akan lebih banyak membahas praktek real dari apa yang disebut menjikapi insect declining issue di depan mata kita. Yaitu nanti kita lebih banyak menyoloti sawah dan padi serta mawaran coklat. Seringkali tadi Pak Sudarjat mengebukakan BAPEHT kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ini ada gambar contoh saja bahwa kita repot-repot bagaimana menemukan roda yang baik itu bagaimana. Setelah ketemu rodanya pula ternyata PRD-nya nggak jalan juga. Karena yang ngarik itu kuda kepan. Jadi itu karena kita kurang berpikir secara sistem begitu. Jadi penelitiannya sudah bagus, ketemu apa, tapi ketika diterapkan nggak bisa jalan dari. Ada faktor konsumen dan lain-lain. Nah, khusus-khusus dengan insect declining issue itu terutama kalau BHT yang ada sekarang, tapi itu hanya terfokus pada taktik untuk menekan hama dan mengurangi keusahaan tanah. Tapi sedikit sekali yang memikirkan atau menjawab pertanyaan, mengapa agroekosistem begitu rentan terhadap serangan BHT. Bagaimana membuat agar ekosistem lebih tangguh terhadap serangan BHT. Jadi ini semua, kalau tadi Prof. Intan menyebabkan ada dua istilah yang seringkali kita dengarkan, dan biodiversitas keanekaragaman hayati dan ekosistem servis itu yang sekarang ini banyak diingkari karena kita terlalu terfokus mengingkari keberagaman dan agroekosistem servis. Untuk solusi jangka panjang masa BHT hanya dapat dicapai melalui tadi restrukturisasi dan pengelolaan agroekosistem untuk mengoptimalkan apa yang disebut oleh Pak Intan tadi, ekosistem servis, agroekosial servis. Nah ini ada istilah baru mungkin yang banyak sekarang disebut, pengertian agroekologi yang dikatakan bahwa ini semacam pindahkatan saja cara berpikir, bahwa agroekologi adalah ilmu yang mempelajari agroekosistem secara holistik, menyeluruh dan keterkaitan bagian-bagiannya. Nah ini kalau di biogame kita tahu ada nutrient cycle, ada food web yang terkait dalam agroekosistem, kalau saya bicara agroekosistem sawah, itu tidak termasuk unsur lingkungan dan manusia yang lain. Suatu lahan pertanian dipandang sebagai sistem yang komplek, bukan sederhana bagaimana mematikan serangga, tapi kita harus melihat keberagaman. Misalnya contohnya pada tanaman padi, ekosistem sawah, itu kalau dulu, kalau kita hanya sangat dendam pada hama, kita itu hanya nyemprot hama saja, kita sekarang itu harus mengelola komponen-komponen agroekosistem secara lengkap, psiklus nutrisi, food web, dan lain-lain. Jadi sekarang kalau dalam pendekatan PHT yang baru, itu agroekologi dari segi teknologinya, itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang dan mengelola agroekosistem yang berkelanjutan, dan menerapkan prinsipi ekologi untuk merancang dan mengelola agroekosistem yang berkelanjutan. Ini tadi banyak disebut, pada prinsipnya ketika kita berpandangan agroekologi, lalu ada namanya rekaya keekologis yang merupakan pendekatan baru, dengan cara meningkatkan kelimpahan keragaman fungsi musuh alami, melalui ketersediaan makanan tambahan, dan atau makanan maru. Dari intinya, kalau tadi terjadi insect declining issue, bagaimana kita mengembalikan, mendekati keragaman yang seharusnya. Aku, ekosistem sawah ini agak istimewa, karena di situ ada ekosistem paraerialnya, ada daratnya, ada yang lain-lainnya. Pola pendekatan ketika pakai agroekosistem itu bergeser, kalau kebanyakan itu tindakan pengadilan itu responsif, melihat sama semprot, melihat sama apa begitu, tindakan pengadilannya sekarang harus lebih diutamakan ketindakan yang dipikirkan sebelum tanam, pemahamannya, lalu diupayakan, dan diintegrasikan dengan sistem budidaya tanaman. Nah, dengan menggunakan teknik rekayasa genetik, yang intinya adalah bagaimana mengembalikan, memperkaya, dan meningkatkan biodiversitas dari keberagam spesies, sehingga fungsi ekosistemnya berjalan normal dan layanan ekologisnya bisa bergaduh. Saya ingin mengambil contoh kasus warung coklat. Saya kira semuanya sudah tahu, warung batang coklat ini adalah yang menyerang tanaman padi dari Ordo Hemetera, menghisap cairan, sehingga terjadi kekeringan semangat ini, kalau serangannya parah bisa terjadi operban, yang disebut musuh, seperti ini, ini terjadi karena proses yang disebut resurgensi. Jadi penggunaan insektisida yang berlebihan membunuh, jadi insect declining-nya itu membunuh musuh alami, sehingga hamannya bisa berkembang lebih cepat lagi. Kalau resurgensi itu ada dua jenisnya, pengaruhnya resurgensi ekologis itu tadi, penggunaan pesticida yang harusnya menekan populasi, the natural strike back, alam melawan, bukan mereng yang mati, tapi lebih banyak musuh alami yang mati, ketika merendahkan, tidak ada penjaganya, dan populasinya meledak. Tapi juga ada resurgensi yang diakibatkan oleh fisiologis, penggunaan pesticida, jenis-jenis tertentu, itu bahkan meningkatkan peribadian, memperpanjang umur imaku, peluang hibu penimpa, dan lain-lain. Dan itu yang membuat lebih tahan dan menghasilkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Nah, tiga pilar rekayasa ekologis itu ada yang memaksimalkan layanan ekologis, itu adalah memaksimalkan peran pengendalian biaya lami. Yang pertama, pilar pertama itu meminimalkan kalau bisa tidak menghindari penggunaan, atau meminimalkan penggunaan kalau tidak bisa menghindari penggunaan inset fisika. Ini kontraintuitif ini, kontraintuitif, gimana? Mengendalikan hama dengan tidak memperonok. Pilar yang kedua, meningkatkan populasi predator generalis dengan menyediakan diteriofo. Jadi meningkatkan makanan, tambahan bagi serangga-serangga penggunaan, dan lain-lain. Lalu meningkatkan peran parasitoi dan predator dengan memanipulasinya. Ini yang sekarang pendakatan yang dilakukan. Pilar yang pertama, itu banyak pesticida yang terhadang di padi dan petani tidak mau. Ini tahap ada tahun 86, itu ada IMPRES 3 tahun 86, yang melarang 57 jenis pesticida yang digunakan. Sekarang, tambah banyak itu. Ada golongan peritroid, tidak boleh digunakan di padi. Golongan peripunil dan imidaclopri juga tidak boleh. Di abemectin sudah tidak boleh. Tapi siapa yang melarang petani untuk memilih dari kios? Tidak ada itu. Jadi ini banyak kejadian, meskipun sudah dilarang, petaninya tidak tahu. Seperti kata Pak Teresa tadi, ini gampang diperoleh, mau beli siapa saja, tidak ada saksi. Bagi penjualnya, karena menganggap bahwa pesticida itu seperti fast-moving consumer goods, seperti beli ciki saja, di kios apa, dan dihancurkan bukan oleh adik. Dan ini yang menyebabkan ledakan. Jadi pilar yang bertanang, dari penelitian diketahui bahwa aplikasi pesticida dalam 40 hari setelah tanam, itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil. Jadi jangan, enggak usah nyemprotan. Petani umumnya panik mengaplikan pesticida secara membabit buddha itu karena hama yang lain. Penggerek batang dan hama putih. Mereka umumnya menggunakan pesticida, lalang kan, karena-karena gampang dibeli di kios. Penggunaan esensis seperti itu lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat. Dan ini sudah penelitian di UGM, di IPB, di UMPAD, dan lain-lain itu leduh di Asia Tenggara. Dianjurkan hampir pasti penggunaan esensis jad. Jika terpaksa, itu boleh digunakan dengan sangat hati-hati 70 hari setelah tanam. Ini yang sangat susah. Karena ini untuk daerah-daerah yang endemik penggerek batang, yang biasanya mendorong orang untuk nyeprot, itu adalah digunakan pengumpulan kelompok telur di persemehan. Dan pengumpulan ini adalah termasuk konservasi musuh alami. Jadi kalau kelompok telur ini dari alat yang sederhana, kelompok telurnya ditumpulkan, dimasukkan di ini. Kalau ada ulatnya menepas, ulatnya dimatikan. Kalau musuh alaminya keluar, dilepaskan di lapang. Ini bagian dari konservasi. Melawan. Kalau enggak begini, ini terjadi insect declining. Misalnya, telurnya langsung dimatikan, dan lain-lain. Dan ini penggunaan ini bisa mengurangi penggunaan pesisida. Dan ini banyak kita lakukan dengan teman-teman rupanya. Supaya serangan tidak dilakukan. Upaya pilar yang pertama ini tidak bisa seperti yang ditekanan oleh Pak Sudarja tadi, oleh individua petani. Makanya gotong royong, bareng itu. Di situ dilakukan. Penyemprotan, itu harus ada kesadaran yang dilakukan secara bersama-sama. Pengumpulan kelompok telur juga hanya tidak satu orang, pengurangan bisa satu desa. Dan itu tidak hanya melibatkan jajaran proteksi tanaman, tapi juga melibatkan kemuritah daerah. Pilar yang kedua, ini seringkali kita itu menyederhanakan bahwa di sawah itu hanya ada nama, ada musuh alaminya. Tapi sebetulnya ada yang disebut sekarang yang tidak netral, yang mulai lancina, yang sebetulnya tidak netral. Karena itu sebagai makanan alternatif bagi predato. jadi pada awal musim tanam, keberadaan ini sangat penting ini. Khususnya untuk populasi orang. Dan penyemprotan awal, itu akan banyak membunuh serangga yang lain. Padahal dia adalah makanan predator generalis seperti laba-laba, capung, dan lain-lain. Dengan ketiadaan serangga netral dalam tanda peti ini membuat juga ketiadaan dari musuh-musuh alami yang bisa menjaga serangan sama apapun termasuk orang coklat ketika mulai migrasi. Jadi iri misalnya pengurangan 90% racun menyebabkan peningkatan populasi lima kali lipat dari predator dan lain-lain. Itu pilihan yang kedua. Dan hari ini kalau kita lakukan di lapang ketika di klaten dan lain-lain itu kakak sawah sakit sama warung bakit sawah sehat sama warung tak mendekat. Yang disebut sawah sehat adalah sederhananya mengembalikan jerami menambahkan dikumpuser. Jerami sebagai bahan organik lalu pakai pengairan yang intermittent sehingga ada komunikasi udara dikumpusasi memberikan nutrisi dan memperlihkan seluruh tanah bahan organiknya sendiri makanan kolembola kolembolanya jadi makanan predator yang lain dan ketika orang datang itu langsung memenalikan. Jadi kuncinya kalau yang pilihan yang kedua itu menambahkan bahan organik di dalam tanah supaya siklus nutrisi dan siklus food burden berjalan dengan sempurna. pilar yang ketiga itu meningkatkan perang musuh alami spesialis parasitoid dan juga predator menalui tanaman trifugia jadi tanaman bunga-bunga nektar dan lain-lain ini banyak dan ini sekarang sudah mulai dilakukan di Indonesia ini saya enggak ngebut nih jadi nanti mungkin ada di pasannya ini ada di Lamongan nanti juga sudah banyak di Kerawang sudah mulai dicoba di Banyuma sudah boleh dicoba menanam tanaman bunga-bungaan di sepanjang mematang di tepi jaluran irigasi dan lain-lain ada beberapa yang zaman dulu ada nanam kacang panjang di pematang nanam sesem wijen nah sekarang ini juga ada banyak yang nanom wijen yang bermanfaat kalau di Bali ini bunganya banyak dimanfaatkan untuk persembahan yang lain ada yang pakai bunga matahari yang akan diambil minyaknya jadi itu semua jadi pendekatannya sekarang itu tidak hanya melihat lama dan membunuhnya saja tapi bagaimana mengelola agroekosistem secara lengkap sehingga peluang untuk terjajinya ledakan itu tidak terjadi tentu saja dengan cara ini kita juga menjahir uang hidup untuk orang yang tetap hidup tapi tidak merugikan yang lain-lain juga bisa hidup artinya kita harus berbagi hidup secara damai dengan saya kira itu terima kasih kalau sangat terburu-buru supaya nanti diskusinya lebih banyak terima kasih pada Pak Intan Pak Raja yang sudah memberi pencerahan sehingga saya bisa menyampaikan praktis-praktisnya saja terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Hermanu yang sudah menyampaikan materinya peparannya secara menarik tadi kata kunci yang diulang-ulang oleh Bapak Hermanu adalah mengelola agro ekosistem secara lengkap jadi tidak hanya langsung membunuh hamanya saja pada jenis serangga tertentu nah sangat luar biasa sekali pemaparan dari para tiga narasumber kita hari ini kita sangat beruntung bisa berkumpul hari ini dan mengatakan paparan materi dari para narasumber dan ternyata para peserta sudah tidak tahan ini untuk bertanya saya mulai biar Pak Hermanu bisa menarik nafas dulu dan minum dulu ya Pak ya saya arahkan dulu pertanyaan kepada Prof Intan ada pertanyaan dari Sami yang menanyakan dari Sami dari Unpat yang menanyakan nomor satu apakah penerapan konsep ekowisata menyebabkan populasi serangga menurun itu yang pertama yang kedua bagaimana cara agar kita dapat menerima keberadaan serangga di sekitar kita tanpa adanya pemusnahan jenis serangga tertentu gitu Pak jadi bagaimana kita hidup harmonis dengan mungkin kecoa gitu ya nyamuk gitu jadi kita tidak perlu gitu ya Pak ya untuk melakukan atau membunuh itu bagaimana sih caranya gitu Pak tips and tricknya silahkan Prof Intan oke terima kasih atas pertanyaannya juga Bu Berato jadi ekowisata jadi tentu saja ekowisata yang baik adalah yang saya lihat di Indonesia juga ada di beberapa tempat misalnya di Papua di Sumatera setidak begitu hafal di Jawa jadi ada tempat dimana orang bisa melihat kupu-kupu amat beraneka ragam dan dipelihara di sana tentu saja ekowisata itu perlu dibangun sedikit rupa untuk misalnya karena perlu membuat daya tarik bagian datang untuk itu mungkin berbeda dengan hal yang akan kita temui di alam jadi ekowisata itu didesain sebagian rupa sehingga menarik orang nah tentu yang mendesain ekowisata ini perlu mempertimbangkan perlu melakukan survei kemudian apa kira-kira yang akan kita lakukan di sini jadi kalau menurut saya dapat saja itu tidak mempengaruhi atau bahkan kita bisa perbanyak serangga-serangga tertentu dan itu saya pikir ide yang bagus yang perlu dikembangkan dan ini di Indonesia saya pikir memerlukan perhatian yang lebih nah pertanyaan yang kedua ini tidak mudah dijawab karena persepsi orang bicara tentang serangga yang ada di permukiman itu berlaku aspek yang namanya estetika nah estetika ini tiap orang beda-beda begitu jadi ada saya sering bercanda di kelas ada orang di rumah saya sih nggak ada masalah di rumah saya banyak kecoa juga saya oke lah gitu tapi di rumah yang lain mungkin mereka punya standar saya tidak mau ada kecoa di rumah saya belum lagi kalau bicara tentang hotel restoran alat transportasi itu ada standar karena menyangkut kepada bisnis jadi ini sesuatu yang pilihan bagi kita bagaimana kalau menurut saya kita seperti negara-negara lain itu memberikan perhatian yang lebih nah kita karena Indonesia luas sekali keragamannya tinggi walaupun mikir kita perlu memberikan perhatian agar bisa melestarikan serangga-serangga yang menurut data tidak banyak data Indonesia yang berkurang jumlahnya nah tadi yang sampaikan oleh Pak Sudarjat maupun Pak Hermanu itu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana agar agro ekosistem itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga peranan serangga menjadi banyak dan pada waktu yang bersamaan tidak terlalu merugikan dalam arti manusia pun tidak harus banyak mempergunakan insektisida dan sebagainya jadi untuk serangga ini kasus per kasus tidak bisa kita sama ratakan jadi terutama untuk yang berkenaan dengan misalnya kesehatan manusia kita tidak bisa menolelir ada nyamuk demam berdarah di sekitar kita ada malaria dan sebagainya karena bisa menyangkut nyawa manusia jadi poin saya lebih kepada bijaksana kita melihat permasalahan serangga ini tapi perlu disadari bahwa hidup kita ini amat bergantung kepada serangga terima kasih terima kasih Prof Intan atas jawabannya mudah-mudahan Sami sudah puas dengan jawabannya kalau tidak puas tenang nanti masih ada waktu untuk berdiskusi lagi selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara kedua dan ketiga ini pertanyaan dari Bapak Yayat dari Ditlin Tanaman Pangan mungkin ya Ditlin TP dari Kementerian Pertanian ditujukan kepada Pak Sudarjat dan Pak Hermanu pertanyaan beliau adalah peran kami di pemerintah saat ini berusaha meningkatkan penerapan PHT yang mulai menurun dengan berbagai kegiatan menurut saya faktor petani yang terbiasa dengan metode konvensional sangat sulit berubah apakah ada tips dan trik untuk merubah budaya pertanian di negeri Indonesia Tercinta ini ini lagi pertanyaannya meminta tips dan trik sekarang ini terkait dengan bagaimana merubah budaya atau mentransformasi pertanian para petani kita pemikiran mereka agar bisa menerapkan kembali meningkatkan penerapan PHT mangga kepada Bapak Sudarjat dulu mungkin pertama nanti kemudian ke Bapak Herman baik terima kasih dari Kang Yayat ya di ditelin pertanyaannya sangat baik ya karena memang yang kita rasakan sekarang ini sudah petani petani kita ya memang sudah kalau disebut petani tidak tahu misalnya akan bahaya pesticida kan dia sebetulnya tahu pesticida itu racun kemudian kemudian kalau disebut tahu kenapa dia misalnya masih banyak petani nyemprot sambil merokok kemudian penggunaan pesticida yang terus-menerus yang apa luar biasa penggunaannya berkali lipat dosisnya waktunya waktu aplikasinya juga berapa makin penek makin sering begitu dan seterusnya nah oleh karena itu saya jadi ingat dulu dan ingat juga kalau petani itu akan nurut kalau dikasih contoh contoh yang baik oleh kita contoh langsung di lapangan nah contoh yang langsung di lapangan dulu pernah kita pemerintah menginisiasi itu dan sangat berhasil menurut saya dengan sekolah lapangan pengendalian hamad terpadu jadi sekolah petani itu belajar tapi di lapangan langsung sehingga nantinya disitu ada petani pemanu kemudian yang lain anggota kelopoknya itu menjadi peserta dan sekaligus sebagai ahli dalam PHT itu kenapa bisa jadi ahli nantinya karena praktek langsung itu dan kita contohkan langsung di tingkat petani memang biayanya besar sih waktu itu ya dan sebetulnya sudah berhasil sehingga banyak negara lain yang belajar dari kita mungkin bisa menyampaikan datanya misalnya di Vietnam banyak tenaga-tenaga pemandu kita yang direkrut ke sana sebetulnya untuk belajar PHT nah waktu itu berhasil petani menjadi ahli dalam pengembang biakan pemberdayaan musuh alami misalnya petani menjadi sayang terhadap musuh alami tidak asal semprot saja sehingga waktu itu berkurang penggunaan pesticidanya karena memang tadi itu contoh yang baik nah cuma sayangnya sekali lagi kenapa tidak berlanjut karena tadi reward dari konsumen kita yang tidak gitu ya tidak sebanding dengan pengorbanan oleh dalam petani itu kenapa disebut pengorbanan karena tadi kalau menggunakan pesticida dia hasilnya bisa misalnya kubis satu ini bisa 20-30 ton misalnya 1 hektare tapi kalau dengan PHT apalagi di awal-awal apalagi di awal-awal paling 10 ton dapatnya jadi 2 per 3 hilang karena itu karena memang tidak ini yang pertama karena tidak menggunakan pesticida yang kedua karena kita tidak menggunakan juga pupukan pupuk sintetik nah kita tahu bahwa apa varietas-varietas tanaman yang dipakai oleh petani waktu itu juga masih hasil breeding hasil breeding jadi kalau hasil pemulihan tanaman biasanya tanaman dihasilkan tanaman yang responsif terhadap pupukan oleh karena itu kalau pupukannya kurang nitrogen misalnya orea DSP dan KCL misalnya kurang itu respon tanamannya juga akan melempem jadi tidak sebaik kalau dia menggunakan itu karena diciptakannya oleh breeder itu yang responsif terhadap pemupukan nah sehingga produksinya juga tidak akan sebagus kalau dia menggunakan tadi pupuk buatan dan pesticida harusnya harganya juga tinggi dan itu harusnya didapatkan oleh petani sebagai jerih payahnya dalam menerapkan PHT itu konsumen yang harus menghargai itu konsumen yang harus mau membeli walaupun harganya agak mahal sedikit nah memang kita balik lagi ke konsumen kita yang memang ya masih belum belum sadar atau belum mampu lah begitu ya sebetulnya yang sebenarnya sih belum mampu nah karena tidak mampu karena belum mampu membeli produk PHT yang sedikit agak mahal harusnya ada tadi kompensasi dari pemerintah waktu itu saya sudah juga berdiskusi dengan teman-teman di Kementan bagusnya dari pemerintah ada ada kompensasi untuk produk-produk PHT itu karena tadi tadi kehilangan produksi yang besar begitu ya tapi produknya sehat nah ya yang produk sehat itu harus dihargai oleh konsumen tapi konsumen tidak bisa menghargai itu karena itu karena kemampuannya gitu kan sehingga pemerintah lah yang harus ikut mensubsidi itu atau mengasih insentif lah semacam insentif karena produk PHT-nya gitu saya rasa itu ya untuk Pak Ayat terima kasih Pak Sudarjat atas jawabannya mungkin Pak Hermano dipersilahkan untuk merespon tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Yayat juga karena ditujukan kepada Pak Sudarjat dan Pak Hermano silahkan Pak Bapak masih di mute terima kasih ini bahagianya dekat dengan Pak Sudarjat jadi banyak yang sudah dijelaskan dari Pak Kang Yayat dari Diblin ada beberapa hal saya kira seperti tadi yang ditekankan oleh Pak Sudarjat bahwa mungkin lebih baik petaninya diberi contoh dan itu dilakukan oleh petani yang lain yang sukses jadi itu mungkin pendekatan yang pertama diat-diatnya yang kedua kalau kita bicara di birokrasi dan kelembagaan seringkali pandangan-pandangan seperti pengelolaan agroekosistem itu tidak didukung oleh kelembagaan yang sudah berubah jadi kita ngalami kalau dimohon maaf di Diblin TP misalnya sekarang itu nggak boleh pakai sekolah latihan itu harus badan SDN padahal ahli-ahlinya ada di jajaran POPT misalnya jadi banyak sekali yang kelembagaan yang tidak mengikuti demikian petani-petani yang sudah bisa membuat pupuk organik POC sudah apa tidak boleh ikut pengadaan di Pemindah karena sistem sistem apa sistem pengadaannya harus kayak tender dan lain-lain jadi banyak sekali di luar itu sekarang ini di Diblin TP ada program P4S ini adalah dalam rangka memberikan pendampingan terhadap teman-teman yang memproduksi agensi hayati untuk pengelolaan hama dan itu mungkin nanti pengelolaannya hampir seperti pengelolaan varetas seperti benih jadi nanti biangnya dari UNPAD biangnya dari IPB biangnya dari UTM biangnya dari BPP sudah dilepas menteri nanti petaninya bisa memperbanyak dan bisa memperjuang belikan seperti penangkar benih tapi benihnya sendiri biangnya sudah teruji mutunya di UNPAD lalu nanti di BPP TPH lalu dilep-lap jadi kerobosan kelembagaan sangat diperlukan seperti untuk menghargai sistem-sistem pemikiran-pemikiran baru dan ini kelihatannya harus digalakkan insentif untuk yang mengembalikan jerami di Klaten itu bisa kalau mau mengembalikan jerami di sawahnya Klaten dan terbes itu ada insentif pajak PPP tetapi sayangnya yang yang garap itu bukan yang punya tanah jadi yang untung yang punya tanah padahal yang memperbaiki penggarapnya jadi masih ada untuk pengumpulan kelompok telur di Klaten kelompok telur itu penggerek itu selalu kelompok telur 500 rupiah jadi kalau 10 kelompok telur 5 ribu untuk anak-anak SD dan itu sudah menyelamatkan sekitar satu kelompok telur kan sekitar 60-annya yang terselamatkan jadi tapi pengadaan itu nggak bisa diterima seperti juga pengadaan pesisida jadi pengalokasian anggaran jadi banyaklah keberanian-keberanian harus dilakukan di kelembagaan memang harus berjuang dari program PM4S-nya yang tadi yang saya katakan biang tricoderma biang buferia biang mekanisium dihasilkan oleh 4 diperbanyak oleh BPTPH mutunya oleh lab lalu petaninya bisa memperbanyak sendiri ini sedang diupayakan supaya tidak ditangkep polisi sekarang apa-apa polisi saya kira itu dari banyak PR kita yang harus dilakukan baik terima kasih Pak Hermano atas jawabannya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada Prof Intan kembali dari Bapak Yana dari UB pertanyaan kepada Prof Intan adalah semakin berkurangnya serangga di muka bumi terhususnya di Indonesia upaya apa yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan populasi serangga dipersilakan Prof Intan masih jadi sebenarnya ini terjadi bukan saja di Indonesia tapi kita perlu ada data dan kita nampaknya kurang datanya sehingga dengan data kita bisa membuat suatu program untuk misalnya apabila ada serangga serangga yang berguna jumlahnya berkurang kemudian kita perbaiki dengan berbagai upaya negara maju melakukan bahkan dengan bantuan lembaga internasional tapi secara sehari-hari kita bisa mulai menyampaikan di tempat kita masing-masing di kampus di sekolah di mana bahwa ini loh peran serangga sehingga kalau bisa ada terjadi decline atau berkurangnya jumlah tidak selalu harus pemerintah misalnya dalam hal ini tapi masyarakat semua terlibat karena memahami mana serangga yang menguntungkan mana yang merugikan jadi apresiasi ini menjadi penting sekali jadi pendidikan jadi kembali kepada pendidikan misalnya juga kalau di negara yang lebih maju dari kita itu bagaimana kalau di kota itu selalu ada hutan kota misalnya di kita juga sudah ada tapi akan lebih bagus kalau lebih banyak juga dan perlu peran serta dari masyarakat jadi kita agak kurang peran serta masyarakat untuk menggelakkan gerakan-gerakan untuk membuat serangga ini bisa kita konservasi dan memahami tadi saya sampaikan masalah pemahaman orang tentang serangga ini kita terbatas sekali begitu mungkin di UNPAD di IPB di UGM mungkin di Brawijaya juga diajarkan ilmu serangga ini tapi tidak banyak jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu diperbanyak karena memang peran serangga ini luar biasa jadi saya hanya bisa memberikan jawaban secara normatif tapi bisa kita tanya orang melihat serangga ini persepsinya bagaimana tadi sampaikan oleh Pak Sudarjat sama oleh Pak Hermannu ya serangga ini kalau ada harus dikendalikan begitu apalagi sudah menyangkut aspek ekonomi jadi di kita ini akhirnya ada prioritas-prioritas begitu jadi tapi kita sebagai orang yang lebih mengetahui mestinya bisa mengajak para pihak yang lain ini loh peran serangga kalau tidak ada serangga mungkin makanan pun bisa jatuhnya menjadi lebih mahal kesehatan kita pun bisa terganggu dan sebenarnya yang terjadi outbreak yang disampaikan oleh Pak Sudarjat lebih kepada karena terganggunya keseteimbangan yang ada di alam nah disini peran serangga berperan ada yang jadi predator ada yang jadi parasit dan sebagainya jadi itu yang saya lebih pada mengundang ibu dan bapak kawan-kawan adik-adik mahasiswa bagaimana kita bisa menghargai keberadaan serangga di tempat dimana memang seharusnya dia ada begitu itu aja terima kasih terima kasih Prof. Intan atas jawabannya jadi tadi baiknya jawaban dari Pak Sudarjat dari Pak Hermano maupun Prof. Intan ada semuanya ternyata kita juga yang harus banyak berperan ya menginformasikan kepada masyarakat banyak pentingnya serangga seperti apa terus apabila kita mempunyai kelebihan apa dalam sisi materi kita bisa memilih makanan yang ternyata menggunakan sistem pertanian yang PHT tadi walaupun harganya agak mahal tapi itu membantu para petani jadi ternyata tip and tricknya lebih banyak dikembalikan kepada kita semua ya selanjutnya kepertanyaan kepada Bapak Sudarjat adalah dari Bapak juga bagaimana sebagai konsumen untuk bisa meminimalisir residu pesticida baik langsung ya silahkan Bapak tadi yang bertanya siapa Bapak Yana dari Universitas Berajaya Pak Yana begini jadi kalau sebagai konsumen ini tentu triknya yang pertama tadi ya cari cari produk-produk pertanian yang kalau kasat mata kita lihat kalau misalnya ada tomat misalnya seperti berbedak itu jangan diambil gitu ya kita riskan juga ya walaupun sebetulnya pesticida yang sekarang beredar itu memang persistensinya tidak lama jadi dia tersimpan di dalam lingkungan maupun di produk pertanian itu tidak boleh lebih dari satu minggu kan begitu jadi kalau lebih dari satu minggu pasti dia sudah terdegradasi nah yang menempel di situ biasanya bahan pembawa tapi kita kadang-kadang suka harusnya kita curiga juga ini jangan-jangan baru kemarin disemprotnya kan kita riskan kalau kalau disemprot kemudian kita beli kemudian kita konsumsi walaupun dicuci ya berbahaya juga nah itu yang pertama cara memilihnya kemudian yang kedua pilih juga tadi produk-produk PHT agak sedikit mahal tapi oke lah kita membantu petani membantu petani supaya petani makin semangat untuk memproduksi produk-produk petanian sehat nah kemudian yang ketiga kalau kita terlanjur harus menggunakan atau mengkonsumsi produk yang yang kelihatan bahwa ini produk pertanian konvensional baik dicuci pakai deterjen ya ada deterjen dicuci buah kan sekarang jadi bisa ya pakai itu atau kalau yang paling aman sebetulnya kalau itu produk-produk produk apa sayuran bukan buah-buahan itu yang bisa dimasak dulu dimasak jangan terlalu banyak kalaupun harus tadi kalaupun harus mengkonsumsi mentah kan kalau di orang Sunda paling senang mengkonsumsi sayuran mentah dan gitu ya lelaban nah itu harusnya dicucinya harus pakai pakai sabun ya di air yang mengalir begitu kan seperti nah kalau kalau buah-buahan memang sulit ya paling dikupas gitu kan dicuci juga kalau dimasak dulu jarang saya rasa itu ya banyak pilihan pilihatnya cuma ya praktisnya memang seperti itu yang lebih utama tentu kita pilih lah biar agak mahal dikit tapi disitu kan suka ada tulisannya produk pertanian sehat gitu ya jangan sampai mereka sudah berkorban mengulakan uang banyak biaya banyak untuk keuartaniannya dengan produk yang sedikit tapi harganya juga karena mahal tidak dibeli oleh kita mereka rugi sekali-kali saya itu terima kasih ya baik terima kasih Pak Sudarjat atas penjelasannya mudah-mudahan cukup membuat puas ya Pak Yana pertanyaan Pak Yana satu lagi ke Pak Hermano sekarang lengkap ini pertanyaan kepada tiga narasumber pertanyaannya adalah apakah komposisi rekayasa ekologi dapat mempengaruhi serangga silahkan Pak Hermano masih di mute Pak tolong di unmute terima kasih Pak Pak Yana dari UBI penelitiannya ini sedang banyak berlangsung begitu melihat efek-efeknya apakah rekayasa ekologis itu banyak memuntungkan begitu ada beberapa yang misalnya penelitian di UGM di Andalas di ITB juga saya kira di UBI juga banyak karena ahlinya Pak Gatot ya Pak Gatot Mujiono dari UBI itu adalah yang memikirkan bagaimana pengelolaan agroekosistem berbasis landscape tidak hanya satu musim tapi dilihat antar musim jadi kalau memang daerah tembakau ya nanti apa tadi tembakau apa itu dilihat dilihat diteliti yang seperti ditekankan dari Prof. Intan tadi biodiversitasnya itu bagaimana bagaimana satu dengan yang lain jadi memang agak rumit tapi asik bagi peneliti tapi bagi petani yang penting itu kan buktinya saja jadi kalau petani buktinya produksinya naik penggunaan pesija kurang bisa jadi selfie karena banyak yang ngeliat di situ kadang-kadang ngambah penghasilan yang lain banyak begitu dari sana tapi gudangnya ada di Brawijaya Pak Gadot itu dengan penelitian di Lawang di Batu lalu ada di Mombok kaitannya dengan itu lalu di Besur Lamongan itu juga teman-teman Brawijaya banyak melihat salah satunya misalnya persen parasitasi anak gurus terhadap pereng itu meningkat jauh tan predator meningkat jauh tingginya lalu ledakan menjadi apa ya varibalitas produksi antar waktu itu juga tidak terlalu jepnek kadang-kadang yang tidak pakai agrofism kadang-kadang tinggi kadang-kadang hancur kalau ini lebih stabil jadi arahnya begitu tapi rasanya senang hanya nyangkut sedikit mungkin ini peran Pak Derajat sama penerusnya dan kami-kami di Perhimpunan Intimologi Indonesia untuk menyadarkan masyarakat tentang pertingnya serangga itu harusnya Perhimpunan Intimologi Indonesia banyak berperan tapi di IPB sendiri juga sudah mengembangkan satu mata kuliah yang dulu Pak Intan dapat saya mungkin dapat itu serangga dan kehidupan manusia itu 201 jadi bisa diambil anak-anak beri duit untuk sekedar tetapi sekali lagi di perguruan tinggi juga enggak gampang itu membuat kuliah itu makanya kalau pernekotnya hidup terlalu banyak aturan tapi kalau anjuran saya kalau ada PEI bisa keliling mengadakan webinar atau kuliah umum itu itu kaitannya dengan serangga dan kehidupan manusia itu kayaknya bagus itu kalau Pak Intan sudah ada tulisannya banyak itu bisa di ini himbawan saja terima kasih terima kasih Pak Hermano atas jawabannya jadi memberi ide nih Pak kayaknya kuliah kampus merdeka itu bisa nih PEI keliling tentang itu dan semua mahasiswa di seluruh Indonesia bisa mengambil mata kuliah tersebut dalam kampus merdeka ini mungkin ya Pak ya kampus merdeka merdeka belajar iya betul Pak selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Rio DP dari Sulung Research Station ini pertanyaannya kepada tiga narasumber langsung narasumber satu dua dan tiga pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensinergikan industri pertanian dengan menjaga biodiversitas serangga tetap terjaga mungkin dari Prof Intan dulu pertama silahkan Prof terima kasih ini tentu tidak mudah jadi Pak Hermano dan Pak Sudarja mungkin lebih tahu jadi industri pertanian industri apapun namanya punya interes nah interesnya itu adalah memperoleh profit tapi sekarang dipahami bahwa industri apapun namanya dia boleh memperoleh profit jelas harus tapi juga perlu mengembalikan sebagian profitnya itu untuk agar lingkungan menjadi lebih baik begitu nah jadi ini teorinya demikian dan ini beberapa sudah dilakukan misalnya kalau di Indonesia ada CSR dan sebagainya tinggal implementasi di lapangannya bagaimana kalau di negara maju ada yang namanya perusahaan-perusahaan industri yang memang mereka menyatakan kami melakukan sesuatu tidak merusak lingkungan itu merupakan komitmen jadi ini hal-hal yang saya pikir baik sekali diangkat dan industri itu kan punya konsorsium jadi bisa duduk bersama dengan perwakilan-perwakilan dari universitas yang bisa sharing begitu agar sama-sama menyadari jadi saya lebih pada mengapresiasi industri-industri yang sudah memperlakukan ini dan kita lihat lah di beberapa negara itu sudah dilakukan di Indonesia juga ada tapi mungkin saya kurang 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 tau ya jadi tentu saja kembali agar ekonomi bergulir para pihak mesti bisa melakukan peran dan fungsinya dengan dengan baik tapi kembali tadi saya sampaikan ini juga saya sampaikan di mata kuliah namanya etika profesi bahwa tentu saja yang namanya apa stakeholders terkait itu perlu mendapatkan apa ya mendapatkan bagiannya begitu jadi tidak saja menguntungkan secara ekonomi tapi juga bagaimana lingkungan bisa ter terpelihara dengan baik dan ini secara khusus kalau industri pertanian tentu bagaimana keanekaragaman dari serangga ini bisa kita jaga nah ini kita juga bicara tentang ini menjadi menarik untuk diskusinya kita jaga sedemikian rupa kemudian ada prinsip pengendalian hamad terpadu jadi sudah sampaikan tokoh-tokohnya mulai dari Pak Sumartono sampai Pak Kasumbogo kemudian yang yang lainnya juga bicara bahwa penggunaan pesisida itu adalah salah satu tools untuk pengendalian hamad maksudnya agar tidak merugikan secara ekonomi nah ekonomi ini bagaimana jadi mungkin definisi dari dari PHT ini perlu kita tinjau lagi lebih jauh lanjut lagi dengan kondisi pada abad 21 ini terima kasih Ibu Moderator juga yang yang bertanya tadi terima kasih terima kasih Prof Intan atas jawabannya sangat menarik tadi seperti gimana ya seperti ada kontradiksi tapi sebenarnya bukan kontradiksi mungkin ya Pak tapi pemahaman yang harus sama bagaimana tadi agar serangga tetap ada tapi PHT juga itu seperti apa gitu konsepnya silahkan kepada Pak Sudarjat untuk menjawab tadi pertanyaan yang sama dari Rio Bapak Rio silahkan ya Pak Rio ya sebetulnya jawabannya sudah komprehensif dari Pak Intan tadi ya yang pertama kesadaran kesadaran semua semua pihak jadi dari akademisi dari industri dari masyarakat sendiri harus sama-sama ayo punya tekad yang sama jadi jangan sampai misalnya kita mengeksploitasi menghasilkan industri dari industri pertanian misalnya produksinya terus di enjoy tetapi tidak melihat kelestarian lingkungan tentu ini harus sekali lagi harus sama-sama jadi tidak bisa misalnya hanya industri saja hanya akademisi saja misalnya penggiat lingkungan saja tapi harus punya kesadaran dari industri artinya tadi yang bahkan harus ya betul harus menyisihkan harus menyisihkan sebagian keuntungannya ya untuk itu untuk memberi kompensasi terhadap lingkungan yang diekploitasi itu ini bahasanya agak agak kasar sedikit harus mengganti gitu ya perusakan lingkungan dalam tanda petik karena lingkungan diekploitasi secara besar-besaran itu saja baik terima kasih Pak Sudarjat atas responnya kemudian Bapak Hermano silahkan masih di mute Pak ya silahkan kuncinya itu begini jangan sampai kita kehilangan hadiah dari yang maha kuasa sebelum memanfaatkannya jadi banyak sekali yang sayang biodiversiti yang karena kesalahan kita hilang sebelum kita bisa memanfaat industrialisasi biasanya menyederhanakan menjadi satu yang hanya tapi ketika nanti pada saatnya putuh misalnya kasus di Papua di Bukan Serangga ketika Ubi tertentu menjadi kan banyak jenisnya karena Pasnano tahu di jalar di sana tapi ketika kita hanya menunjukkan satu yang lain itu bisa hilang padahal di situ mungkin ada sumber obat dan lain-lain jadi kehati-hatian makanya tadi Pak Ilhan mengingatkan kalau bisa teman-teman itu penjeng meskipun dapat untung karena penyerda anak-anak konsisten dia membangun suatu daerah yang konserv biodiversiti jarangkali pada saatnya nanti kita memutupkan sederhananya ada teman yang tidak mau pada awal-awal timunnya terserang hama lalu dia menanam timun di dalam screen house yang sangat rapat sehingga hama tidak bisa masuk apa yang terjadi ternyata timunnya tidak berbuah karena tidak ada penyerbuk akhirnya perlu penyerbuk macam apa kan spesifik kalau tiba-tiba itu hilang kita tidak ada saat sekarang ini dengan teknologi polpoin semuanya serba mesin dan lain-lain keragaman mikroorganisme itu juga dilakukan kalau tidak nanti seperti yang lalu-lalu terjadi ledakan dimana tidak ada jawaban jadi kepedulian itu yang harusnya tolong jangan menghilangkan yang kita belum sempat memanfaatkan itu kesadaran itu mungkin diantara CEO dan lain-lain itu bisa bisa didorong pikiran saya begitu sekarang ada covid taunya kita mau nyari empon-pon empon-ponnya sudah tidak ada kan susah jadi kedepannya yang barang yang diciptakan itu tentu ada bermanfaat itu saja jadi saya sendiri agak khawatir dengan kawan-kawan semuanya otomatis semuanya pakai mesin semuanya menjadi sederhana dan kita tahu kalau sudah sederhana peluang untuk sukses tinggi tapi peluang kehancuran juga tinggi jadi itu saja ini pilihan kehidupan saya kira itu terima kasih baik terima kasih Bapak Hermannu atas responnya ini saya agak ngebut nih karena pertanyaannya masih banyak ternyata sedangkan ini panitia sudah kitik-kitik katanya ini waktu-waktu katanya jadi ini saya langsung ke Prof Intan dua pertanyaan saya langsung informasikan saja pertama dari Rina Mutia dari FKL kunang-kunang sudah sangat jarang terlihat apakah itu pengaruh dari budaya manusia yang tidak terlepas dari penggunaan listrik atau cahaya atau pengaruh apa ya Pak nah kaitannya dengan kunang-kunang nah ini sebenarnya ini menyambung juga pertanyaannya dari Alivia dari Unair selain insect declining yang disebabkan karena pesticida salah satunya perubahan kondisi wilayah menjadi area arban juga mempengaruhi penurunan insekta terlebih lagi seperti kupu-kupu yang merupakan polinator dan memiliki peran berarti bagi kehidupan jadi bagaimana ya upaya yang bisa kita lakukan untuk dapat tetap melestarikan insekta khususnya di area arban selain itu penggunaan lampu-lampu jalan juga mengganggu aktivitas nengat yang merupakan hewan nokturnal yang bermanfaat dalam penyerebukan tanaman di malam hari sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan senggerangga nokturnal jadi sama dari sisi tentang pengaruh cahaya listrik baik dari mau kunang-kunang ataupun nengat ataupun serangga nokturnal lainnya Mangga Prof Intan ya terima kasih ada tentang kunang-kunang fireflies itu memang ada beberapa paper yang menyatakan memang kalau banyak cahaya apa segala macam mereka terganggu untuk bisa kawin akibatnya kan populasinya drop itu dari sisi bagaimana cahaya polusi cahaya itu mempengaruhi kan kunang-kunang saya ingat saya ingat dulu di Bintan pun ada wisata yang daya tariknya adalah kunang-kunang atau fireflies memang sekarang sudah menjadi jarang pelan itu fireflies itu untuk studi fisiologi juga menarik sekali karena efisiensinya tinggi sekali jadi praktis energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan cahaya itu bisa amat efisien tapi saya setuju memang bagaimana agar keragaman ini kita bisa jaga sehingga kunang-kunang tetap ada dan tentu menjadi hidup kita menjadi lebih bermakna lebih nyaman juga jadi saya tadi sejalan dengan Pak Hermanu ini pilihan pilihan dalam hidup ini kan selalu ada pilihan dan pilihan itu tidak sama juga ada hal-hal yang secara ekonomi menguntungkan hidup kita lebih nyaman tapi harus ada yang kita korbankan tidak semuanya cara pandang orang sama tapi kita perlu menyadari bahwa kalau kita ingin memperoleh hidup yang lebih nyaman ya kita perlu memberikan ruang kepada serangga ini untuk ada tapi serangganya juga bisa kita kita pilih karena manusia bisa memilih begitu tanpa harus merugikan serangga demikian banyak tapi kita harus hati-hati memilih dalam arti serangganya kalau serangga yang bisa membahayakan kesehatan tentu kita berpikir yang lain tapi dengan model-model yang terkembangkan oleh Pak Sudarjat dan Pak Hermanu saya pikir kita bisa kurangi populasi hewan-hewan atau serangga yang bisa berbahaya untuk kesehatan kita dengan keragaman tentu saja sehingga akan lebih banyak misalnya predator untuk serangga-serangga ini dan mengenai permasalahan kalau bicara tentang urban tadi saya sudah sampaikan bahwa itu konsekuensi urbanisasi jadi misalnya sesuatu yang asalnya ekosistem alami kemudian kita buka tentu saja yang kita buka itu tidak ada tempat bagi serangga tikus dan sebagainya untuk hidup beberapa masih ada yang bertahan akhirnya menjadi hama di pemukiman kita tapi kalau yang namanya nengat kupu-kupu itu memang yang bagus saya lihat misalnya hutan kota yang ada di Singapura misalnya atau kalau kita pergi di beberapa negara yang lebih maju dari kita mereka memang khusus buat hutan-hutan kota sehingga menjadi objek wisata juga selain kita bisa mempercayai serangga-serangga yang perlu bagi lingkungan tapi pada waktu bersamaan juga menjadi objek wisata ini saya pikir hal yang yang akan membuat hidup kita menjadi lebih lebih penuh jadi konsekuensi tadi sampaikan oleh Pak Hermano revolusi industri 4,0 sama juga sekarang dengan COVID-19 ini blessing in disguise kita ternyata bisa juga bekerja tanpa harus keluar rumah tapi aspek interaksi manusianya menjadi amat terbatas kemudian ini sesuatu yang revolusi yang terjadi terus pilihan kita juga tapi harus disadari bahwa dengan bertambah jumlah banyak jumlah mahasiswa kita tidak akan mungkin membuat serangga ini seperti dulu lagi karena akan berkompetisi terus dengan interes dari manusia dan manusia semakin saya katakan makin maju itu keinginannya makin luar biasa bahkan untuk pengendalian hama permukiman mintanya adalah zero ini pokoknya tidak boleh ada serangga di rumah saya begitu nah kalau serangganya kecoa mungkin tidak terlalu sulit juga dikendalikan karena dia tidak terbang tapi bagaimana dengan lalat yang bisa terbang kemudian juga nyamuk dan sebagainya jadi melihatnya kalau ngengat tentu kalau ngengat itu banyak yang merupakan yang sekarang kita kenal sebagai hama pertanian karena moth itu larvanya banyak yang yang menjadi hama pertanian begitu jadi untuk urban pendekatannya perlu apa ya saya beri contoh di beberapa negara maju itu untuk buat rumah dan sebagainya membuat aturan agar tidak menarik untuk datangnya serangga nah ini kan menjadi menarik kalau kita ingin agar agar serangga tidak kita buat tidak banyak jumlahnya tapi rumah-rumah di sana itu ada aturannya harus didesain semikian rupa sehingga tidak mudah didatangi serangga nah lain lagi misalnya di Singapura mereka buat hutan kota bahkan di rumah-rumah di taman-taman itu mulai di lantai berapa itu ada taman yang membuat serangga tertentu bisa hidup di sana dan itu tentu perlu pendekatan yang baru karena hidup kita pun berapa ya berrevolusi terus ke arah yang yang tentu tidak bisa lihat pada kehidupan sekarang berbeda dengan kehidupan masa lalu sehingga kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian itu saja pendapat saya terima kasih baik terima kasih Pak Intan atas jawabannya mudah-mudahan tadi pertanyaan dua pertanyaan tadi sudah langsung terjawab selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Sudarjat dari Ajis Perumbuloh menanyakan mengenai PHT untuk di gudang khususnya yang berisikan beras impor dan dalam negeri bagaimana tipsnya supaya beras itu disimpan awet dan tidak rusak Upaya fumigasi rutin dilakukan dan biaya untuk itu cukup besar kami dari buluh juga susah untuk mengeluarkan beras karena saluran raskin atau rastra sudah dihilangkan jadi tiran opor beras di gudang itu tidak menentu ini sekalian curhat kayaknya ini Pak Abdul Ajis jadi mohon sarannya Pak untuk perawatan beras di gudang selain fumigasi yang berbiaya cukup mahal silahkan Pak Sudarjat ya terima kasih di urusan beras bulog ini memang apa ya menguras energi kita ini kadang-kadang kalau urusan beras di bulog ini sudah wah ini sudah politiknya sudah politik sudah politik perdagangan politik pertanian dan macam-macam jadi ada unsur-unsur politiknya nah sehingga yang kalau jawaban saya sederhana saja yang pertama kan itu teknik sanitasi yang gitu yang standar kemudian karantina kalau itu dari luar nah cuma memang untuk hama-hama di gudang itu hampir gak banyak yang bukan serangga karantina ya jadi OPT bukan OPT karantina jadi memang agak sulit yang paling yang paling apa ya paling rasional ya jangan terlalu lama menyimpan beras di gudang saja begitu kan jadi kalau tadi keluhannya agak sulit misalnya mengeluarkan beras karena raskinnya sudah dihapus ya pemerintah harus mencari cara lain supaya bulognya tetap hidup kemudian kan urusannya bulog supaya tetap hidup kan begitu ya supaya lancar masuknya beras kemudian nanti keluarnya lagi nah kalau macet seperti itu ya jelas nanti berasnya numpuk di gudang lama-lama kan makin banyak gitu ya ya hamanya jadi sekali lagi yang paling rasional ya itu jangan terlalu lama menyimpan beras karena sulit yang pertama kalau misalnya beras itu impor apalagi ya kita tidak tahu juga disana seperti apa gitu kan satu itu nah untuk kalau beras itu beli dari petani ini sanitasinya yang harus disanitasi gudangnya dan saya rasa itu sudah standar juga tapi kalau terlalu lama gitu kan ya itu jadi kalaupun kita beras dari petani kemudian disimpan ya kalau terlalu lama lama-lama juga jadi populasi hamanya makin tinggi memang sekarang masih bergantung pada penggunaan itu fumigasi jadi belum ada cara lain karena sulit ya kalau beras kalau beras yang di tempat penyimpanan sulit kita mencari cara yang untuk mengganti itu mengganti fumigasi saya rasa itu ya terima kasih baik terima kasih Pak Sudarjat atas responnya mudah-mudahan menjawab ya dari Bapak Abdul Ajis nah ini satu lagi terakhir ini dari Kang Dadang Gusyana yang memberikan sebenarnya ini banyak lebih saran dan himpawan kepada Pak Sudarjat sebagai perwakilan dari pertanian ataupun Pak Budi dari biologi serta rekan-rekan himbio katanya bagaimana kalau mengkolaborasikan rekan-rekan racuner apa ini rekan-rekan racuner yang biasa bikin racun maksudnya ya yang bergerak di bidang pesticida dan rekan-rekan di biologi untuk menghasilkan produk biopesticida atau feromon itu ajarkan himbohan kemudian Pak Dadang juga menginformasikan beberapa R&D perkebunan sawit sudah membuka diri untuk riset kolaborasi dan langsung ke lini bisnis dan ada alumni unpat juga seperti di CBI dan Wilmar bisakah Faperta Biologi Unpat menginisiasi FGD itu ajakannya informasi selanjutnya yaitu perkebunan sawit sudah mengadopsi standar EU untuk ekspor dengan RSPO terutama mengenai HCV bisa kita manfaatkan untuk konservasi serangga jadi apakah setelah mengadopsi tersebut mengadopsi standar dari Eropa itu untuk ekspor dan RSPO bisa dimanfaatkan untuk konservasi serangga kemudian yang keempat adalah pendekatan konsep pemumpukan berimbang antara unsur makro dan mikro fauna sedang dilakukan antara Anglo Amerikan William dan Undri di perkebunan sawit Pireo ini sebagai informasi mungkin tadi yang terkait dengan konservasi serangga yang direspon dengan ajakan untuk melaksanakan FGD bersama mungkin ada di sini Kang Budi sebagai Kepala Departemen atau sudah tidak ada mungkin Pak Sudarjat bisa siap berespon yang pertama kolaborasi siap saja saya senang sekali saya sudah berapa kalau dengan sawit dengan CBI dengan Wilmar juga dengan CBI sekarang sudah sering bahkan bukannya sekedar pengolahan serangganya juga ke produk-produk sehat lainnya jadi Insya Allah pertanyaan nomor 3 juga bisa untuk konservasi jelas bisa tentu itu sudah ada standarnya kita laksanakan saya setuju sekali FGD hayo hayo jadi kapan kita nanti bareng kalau perlu ajak Pak Hermano Pak Intan jalan-jalan Pak sawit Pak sekali-kali Pak Intan di kota CBI CBI tapi kalau sudah ini kalau sudah sudah COVID ya Pak ya kita jalan kalau sudah ya Pak ya terima kasih Kang Dadang kolaborasi Kang Dadang ini lulusan dari biologi kebetulan seangkatan dengan saya mungkin mengajarkan kolaborasi karena waktu sudah menunjukkan 11.40 dan waktunya kita masuk ke sesi tadi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta untuk karena pertanyaan juga kebetulan sudah selesai jadi kita masuk ke sesi quiz untuk mendapatkan door price berapa peserta sebelumnya kita applause dulu kepada para narasumber yang luar biasa hari ini yang sudah memberikan materinya sangat luar biasa biasa memberikan pencerahan kepada kita dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua nah sekarang siap-siap nih untuk kepada para peserta yang tidak tahan untuk menjawab quiz ini quiznya ada dua pertanyaan yang telah disiapkan panitia setiap peserta boleh menjawab narasumber mohon maaf tidak boleh menjawab hanya para peserta lain pertanyaan akan kami berikan ini istilah anak-anak sekarang gercep katanya gerak cepat katanya siapa yang bisa menulis paling cepat di kolom chat pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah entah hadiahnya apa dari panitia tapi tunggu aja nanti para peserta hanya diberikan waktu satu menit untuk menjawab pertanyaan pertama mulai sekarang 1141 sampai 1142 ini silahkan gercep dakukan tema apa yang diangkat dalam acara hari ini jadi tema dari talk show entomologi hari ini silahkan selengkap-lengkapnya paling lengkap dan paling cepat ini kayak generasi yang biasa ngegojek atau ngegosen ini yang biasanya paling cepat kalau yang tidak biasa ngegojek cepat-cepat beli-beli sesuatu ini kayaknya agak telat jawabnya yang biasa beli di online kayaknya rebutan biasanya ini yang jadi pemenangnya kayaknya ya habis waktunya di stop pertanyaan pertama di stop pertanyaan selanjutnya ternyata ada dua pertanyaannya karena ada dua pemenang jadi stop jadi stop ya stop jangan mengisi lagi teman-teman stop semangat semangat jadi tolong berhenti dulu di pertanyaan itu nanti Panetia akan menentukan pemenangnya nanti pertanyaan yang kedua ini harus ini harus lengkap selengkap selengkap-lengkapnya beserta gelarnya yang benar dan tepat silahkan satu menit satu menit silahkan 25 detik lagi tetap ya habis habis waktunya stop stop teman-teman stop stop kasihan Panetia jadi bingung stop stop hadir dalam acara hari ini stop stop ibu stop udah ya stop ya sekarang nah pengumuman dari pemenang akan disampaikan nanti oleh MC karena Panetia akan melihat dulu jangan sampai Panetianya salah juga gitu kan melihat siapa pemenangnya nah sebelum saya klikkan ke MC acara hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sangat luar biasa hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua memberikan ide informasi terbaru terkait dengan serangga dan kehidupan serangganya nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih kepada para Panetia acara saya kembalikan kepada Panetia baik ibu Susanti terima kasih ibu Susanti dan para narasumber kita hari ini yang luar biasa gimana nih teman-teman udah semangatnya udah makin membarang gak nih untuk mengulik lagi bagaimana tentang serangga nah sebelumnya meningkat ke acara selanjutnya bapak ibu serta rekan-rekan sekalian untuk acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat mungkin teman-teman Panetia bisa di share apa namanya sertifikat untuk dibantu di share untuk sertifikatnya yang pertama itu akan diberikan kepada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD kepada Bapak Intan oh sudah dibuka kameranya tinggal kita foto bersama Pak mungkin teman-teman Panetia boleh dibantu untuk ababa fotonya dan sebagainya terima kasih Sarah kami dari Panetia izin untuk mendokumentasikannya langsung ababa 1 2 3 lagi 1 2 3 tidak tidak boleh dilanjut baik terima kasih sebelumnya untuk sertifikat yang kedua akan diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Hermanu Triwido MSI kepada Bapak dipersilahkan ini ini masih Pak Terajat Pak Sedajat oh Pak Sedajat belum sudah Pak Hermanu Pak oke ya akan saya ababa 1 2 3 lagi 1 2 3 sudah oke untuk sertifikat yang ketiga akan diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Sudrajat MP kepada Bapak dipersilahkan ya akan saya bapak 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 selanjutnya sertifikat yang terakhir akan diberikan kepada Ibu Dr. Susanti Witani CSSI MSI kepada Ibu Susanti dipersilahkan saya akan saya ababa 1 2 3 lagi 1 2 3 terima kasih baik terima kasih teman-teman panikya selanjutnya mungkin ada sedikit pengumuman dari aku tentang pemenang door prize kali ini untuk pemenang pertama yaitu dari yaitu Kang Arief Hidayat dari Unsil sebelumnya terima kasih kepada eh sebelumnya selamat kepada Kang Arief karena telah memenangkan door prize kali ini untuk pemenang yang kedua ada Tehiani Maharani dari Universitas Pajajaran jangan sedih teman-teman selanjutnya akan ada door prize satu lagi dilihat dari pengisian questionnaire tercepat karena cara selanjutnya adalah pengisian questionnaire untuk selanjutnya teman-teman nanti apa namanya untuk sertifikatnya nah untuk pemenang boleh langsung menghubungi kontak person yang ada di poster teman-teman untuk selanjutnya itu adalah pengisian questionnaire eh untuk selanjutnya kita ada foto bersama dulu untuk foto bersama ini kami mengundang bapak ibu serta teman-teman untuk membuka kamera untuk foto bersama ini teman-teman bisa langsung dibuka kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng ke teman-teman panitia boleh boleh aku minta bantuannya buat di aba-aba untuk foto ya terima kasih bapak ibu sekalian akan teteh dari panitia mohon izin untuk mendokumentasikan acara hari ini jadi mungkin boleh siap-siap terlebih dahulu dan menyalakan fitur kameranya mungkin ditunggu sampai 1150 sekali lagi kami dari panitia izin untuk mendokumentasikan acara hari ini jadi mohon dinyalakan fitur kameranya dan bersiap-siap terima kasih selamat menikmati ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 1150 akan saya aba-aba sebentar ada 2 slide jadi mohon ditunggu 1 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 untuk slide kedua 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 sudah terima kasih kembalikan ke MC terima kasih teman-teman panitia untuk acara selanjutnya sebenarnya adalah pengisian kuisioner kepada teman kami mengundang teman-teman sekalian untuk mengisi kuisioner yang akan di-share oleh panitia untuk kuisioner sendiri telah di-share di kolom chat teman-teman mungkin bisa buka lewat situ mohon maaf kalau kami saya boleh lift ya baik Pak boleh Pak terima kasih semuanya terima kasih saya juga izin ya mohon maaf tadi ada segi saya di awal terima kasih assalamualaikum sukses walaikumsalam walaikumsalam selamat pagi Sambil mengisi kuisioner mungkin bisa di sekitar 5 menit ya teman-teman sampai ke jam 15 1155 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi 2 menit lagi waktu yang tersisa mungkin teman-teman sekalian nih sambil ngisi kuisioner mungkin teman-teman yang udah kita bisa sambil ngobrol juga kira-kira apa sih kalau menurut aku hari ini interes banget sih penjelasan dari materiannya aku juga sekaligus mewakili aku sekaligus mewakili himbio 4 mau ngajak teman-teman juga mungkin teman-teman bapak dan ibu sekalian kalau seandainya ingin berkolaborasi atau ngobrol-ngobrol event-event kayak gini lagi boleh banget ngajak himbio 4 terutama aku untuk waktunya tersisa satu menit jangan sampai ada yang terlewat karena sayang sekali untuk waktunya tersisa satu menit setelah itu kita akan ada penutupan dan akan selesai acara hari ini baik sudah jam sudah menunjukkan 11.55 untuk yang masih mengisi kuisyoner boleh dilanjut sekaligus akan ada penutupan untuk hari ini Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih banyak juga kepada narasumber moderator serta bapak ibu dosen dan peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir semoga banyak ilmu yang didapat untuk dikeaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan menambah rasa penasaran dan keingin tahuan terkait dengan masalah-masalah serangga yang ada di dunia saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam lestari salam konservasi terima kasih sebelumnya Alamu serangga link kisioner tidak bisa dibuka itu harus login email dulu teh mungkin aku izin nanti teman-teman panitia boleh dibantu teh Rabiana mawada karena tidak bisa mengisi link kisioner tidak bisa dibuka untuk materi akan disampaikan beserta dengan sertifikat akang teteh dan bapak ibu sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan sertifikat terima kasih dan terima kasih juga semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk bapak dan ibu sekalian baik terima kasih Sarah saya izin pamit sukses buat himbio dan panitia terima kasih bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati